Hai semua Assalamualaikum Yuk kita bikin Donut pizza ekonomis Tanpa telur, tanpa susu Hasil tetap montok dan lembut Pertama kita siapkan 10 sendok makan Tepung terigu, 3 sendok makan Gula pasir 1.5 sendok teh ragi Pakai ragi yang aktif ya teman-teman Tambahkan 50 ml air Yang dimasukkan secara bertahap Kemudian kita mixer Setengah kalis dengan speed rendah Kalau adonannya masih kering Bisa kita tambahkan air lagi Yang penting total airnya 50 ml Untuk adonan ini Sesuaikan aja dengan Adonan masing-masing ya teman-teman Dan kalau udah setengah kali seperti ini Kita tambahkan 1 sendok makan Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam Kita mixer lagi dengan kecepatan tinggi Sampai kalis elastis Nah ini udah kalis elastis Kemudian kita tes dulu ya teman-teman Dengan cara direnggangkan seperti ini Kalau tidak sobek berarti udah kalis elastis Kemudian kita rapikan Dan kita diamkan selama 30 menit Setelah 30 menit Adonan akan mengembang 2 kali lipat Kemudian kita kempeskan adonannya Dan kita keluarkan dari wadah Memang agak lengket sedikit Gak apa-apa yang penting nanti Taburi dengan tepung terigu Kemudian kita pipikan seperti ini ya teman-teman Untuk membuang udaranya Kemudian kita bagi menjadi 8 bagian Pindahkan potongan pizzanya Ke kertas donat yang ditaburi dengan terigu Supaya tidak lengket Nah kalau sudah selesai Kita diamkan selama 1 jam Nah ini udah 1 jam Sudah mengembang 2 kali lipat Saatnya kita goreng 4 telur tanpa susu Tetap montok ya teman-teman Bisa lihat sendiri Kita panaskan minyak Kemudian kita goreng dengan api kecil aja ya teman-teman Nah kemudian untuk di awal ini Aku balik dulu Supaya terlumuri minyak semuanya Kalau sudah kecoklatan Di satu sisi kita balik Nah ini pizzanya udah matang Masya Allah Montok lembut dan mulus banget Tinggal kita kasih topping sesuai dengan selera Disini aku udah siapkan Topping glass tiramisu Langsung aja kita aplikasikan ke donatnya Seperti ini Nah kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman Ini untuk rasa coklat Ini untuk rasa coklat keju Dan ini untuk rasa tiramisu Yang diatasnya mau aku kasih Slice strawberry seperti ini Nah gimana teman-teman Mudah banget ke cara buatnya Semoga teman-teman suka resepnya Dan sampai jumpa di resep berikutnya Assalamualaikum 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 Terima kasih.